Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One Pemirsa dan kita telah tersambung bersama dengan relawan Mersi yang berada di Gaza Palestina yaitu Mas Fikri. Selamat malam waktu Indonesia Mas Fikri, bagaimana untuk kondisi terkini di sana? Apakah artinya genjatan senjata yang dilakukan hari ini memang membuat kondisi terkini di sana menjadi lebih kondusif? Tidak ada lagi suara tembak-tembakan ataupun suara ledakan lainnya? Ya, dari tadi pagi jam 7 sampai malam itu memang saya tidak lagi mendengar perangan-perangan baik dari pejuang palestin maupun dari pihak militer Israel dan tidak ada lagi juga kondisi terkini yang memang terlalu lalang di langit dan bahkan tidak ada lagi drone yang memang biasanya memantau sepuluh 4 jam di langit-langit kota jalur Gaza dan juga saat ini memang kami dan juga warna-warna Mersi lah ini juga memang sudah berhasil diampak waktu ke jalur Gaza bagian Selatan mengingat di jalur Gaza Utara memang benar-benar tidak bisa disempat di sekitar lagi dan itu perlu diketahui jenjatan senjata. Terlaku di jalur Gaza Selatan pelama hari ini di jalur Basri Utara tempat-tempat kami tinggal di sana, sedang terdapat juga rumah saksimilis yang ada di Jawa Gaza karena di sana hanya berlaku 6 jam saja per hari selama 4 hari ini Baik, lalu Mas Wikri bagaimana dengan bantuan kemanusiaan di sana? Apakah juga sudah dilakukan lebih banyak bantuan yang diedarkan untuk warga Gaza? Ya, untuk bantuan sendiri memang kami juga sudah ada melihat sebuah mobil yang memang merampok air bersih untuk sekolahan karena kami juga kan memang tinggal esakuasi bersama para pengungsi yang ada di rumah sakit Indonesia dan juga para korban luka-luka dan juga para pegawai, dokter dan juga tamrit yang memang diungsi ke jalur Gaza bagian Selatan dan di sekolah-sekolahan dan memang sekolahan ini sangat berdekatan sekali dengan rumah sakit Eropa Ya, artinya lalu dengan pertukaran tahanan juga apakah sudah dilakukan? Ya, memang pertukaran dari jenjatan senjata ini adalah memang tentunya untuk pertukaran tahanan masalah tahanan Israel dan juga Palestina dengan satu banding tiga di mana tahanan Israel diserahkan ke pihak Israel dengan jumlah satu dan pihak Israel menukarkannya dengan tiga orang yang memang dikhususkan bagi wanita ataupun anak-anak yang di bawah umur 19 tahun dan untuk informasi tersebut kami kurang melalui namun mungkin sudah berjalan tukar-menukar antara kapan-kapan memang genjatan senjata ini mulai berlaku pada hari ini jam 7 pagi Lalu Mas Fikri melihat genjatan senjata yang telah dilakukan ini apakah artinya banyak warga yang sebelumnya telah mengevakuasikan diri mereka ke Gaza Selatan apakah mereka kembali ke tempat tinggal mereka di Gaza Utara? Ya, kalau memang andai bisa kami yang dievakuasi dari selatan bisa pulang ke utara kami memang akan pulang kembali ke Wisma atau Pugas Rezal seperti kami berada dan juga kami akan memantau bagaimana komisi terkini di rumah pakaian ini sepertinya dan namun sangat disayangkan memang bagi warga yang memang sudah mengungsi dari gaza utara ke selatan tidak bisa lagi mengungsi atau pulang kembali ke gaza utara ke kanan mengingat walaupun genjatan senjata ini terlaku para tentara-tentara pun masih banyak berada di terbatasan maupun di dalam area, dalam jalur gaza begitu Ini artinya memang tentara-tentara ini menjaga agar warga ini tidak bisa kembali ke tempat mereka atau apa yang akan mereka lakukan? Ya, mungkin kalau mereka bisa kemungkinan besar mereka menukar pertahanan di sana atau mungkin juga mereka ingin menjaga jalan-jalan memang karena sepertinya sepertinya sementara hanya 4 hari karena didapatkan setelah 4 hari itu pelangan kembali terjadi dan memang jalur gaza utara benar-benar sangat-sangat sudah hancur total air sudah tidak ada, maka akan sudah lancar-lancar berhancur segala macam sehingga memang warga yang mengusir dari gaza utara ke selatan tidak bisa kembali lagi ke gaza utara tapi kalau orang warga-warga yang mengusir di gaza selatan maka akan kembali ke rumahnya masing-masing Lalu hingga saat ini bantuan yang telah diberikan apakah ini bisa dikatakan atau dinilai memang sudah cukup dari yang dibutuhkan oleh warga di sana? Ya, kalau sepantauan kami memang kami tinggal di sekolah-sekolah kalau waktu 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 ini karena belum cukup kembali kembali ke parahawannya yang memang mereka tidak ada di tempat juga dan hanya sepertinya di sekolah-sekolah saja tapi rumah mereka akan menjadi rumus darut mereka sehingga mereka memperlukan kol-kol untuk masak dan juga mereka butuhkan air sehingga mereka bisa mencintai keluarganya sehingga juga mungkin banyak keluarga yang memang mereka tidak memiliki uang dan juga tentunya mereka tidak tahu ingin menyuci pakaian mereka karena juga mereka juga memperlukan baju-baju hangat karena perlu diketahui di Jawa Gajah ini memasuki musim dingin karena musim dingin itu sudah cukup dingin sekali dan memang insya Allah juga kami akan terus mencari apa namanya baju-baju dingin dari organ publik kami dan sehingga kita bantu keluarga-keluarga sekarang Mas Fikri, boleh digambarkan kurang lebih saat ini temperatur di sana berapa? bagaimana Mbak? untuk temperatur suhu dingin di sana bisa diperkirakan kurang lebih berapa derajat? iya maksudku memang berubah-ubah tapi jawabannya sendiri memang walaupun tersebutnya lumayan anget tapi airnya angin-anginnya sangat sedikit dingin ya dengan musim panas memang masalahnya sangat dan juga air aminnya panas tapi kalau di sini memang anginnya sangat tinggi keluarga seringkali duduk-duduk di tengah-tengah lapangan untuk menginari atau menghalangkan kemampuan mereka dari memalui pas pilar matahari yang keluar pada pagi hari sampai siang iya Mas Fikri, terima kasih atas informasi dari Gaza tetaplah penjaga keselamatan dan kesehatan di lokasi sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk pemirsa TV One